Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita melanjutkan Ya itu tentang Ikhtiar ya Ikhtiar yang mana banyak orang diketahui itu Berusaha dan mengupayakan supaya hal itu terjadi Kebanyakan Mengartikannya seperti itu Padahal menurut saya disini Ikhtiar bukan berarti kita hanya mengusahakan dan mengupayakan Tapi kita memilih yang baik Ikhtiar itu memilih yang baik Ibaratnya begini saya berikan contoh Ketika Anda ingin belajar masak atau menjadi chef internasional bahkan Jadi Anda perlu belajar Atau dengan step yaitu sekolah tentang tata buka misalnya Itu yang namanya ikhtiar Ketika Anda ingin menjadi chef internasional Berarti Anda bisa belajar atau kursus untuk memasak Nah itu, itu bentuk ikhtiar Saya berikan contoh lagi Nah ketika Anda ingin menguasai arsitek Pasti Anda akan sekolah di jurusan arsitek Tidak mungkin Anda jurusan melukis Ya memang sama-sama menggambar Tapi beda jurusan Nah yang dimaksud ikhtiar itu memilih yang benar Benar untuk ke targetnya Jika Anda ingin menjadi arsitek Ya Anda harus sekolah di jalurnya Yaitu arsitek untuk menggambar rumah Bukan menggambar lukisan Itu namanya seni Itu beda lagi Nah itu adalah di mana bentuk ikhtiar manusia Jadi, ikhtiar itu bukan untuk hanya berusaha dan mengupayakan Tetapi memilih yang baik untuk mendapatkan apa yang diinginkan Itu adalah bentuk ikhtiar Oke, itu untuk part yang ketiga tentang ikhtiar Yang part keempat yang terakhir Saya akan bahas di video selanjutnya Oke, jangan sampai lupa Saya akan rizal untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh